Pihak kepolisian berhasil mengumpulkan bukti baru dan menangkap pelaku pembunuhan wanita di Jalan Kelapapuan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 27 Juli 2021 siang. Dari keterangan kepolisian, pelaku menghabis sinyawa korban karena motif asmara. Pelaku adalah suami korban yang telah menyimpan kecemburuan sejak 5 tahun lamanya. Kapolsek Jagakarsa Kompol Endang Sukmawijaya mengatakan bahwa pelaku adalah Abdul Rahman 60 tahun, yakni suami korban Maisuroh. Saksi bernama Budi Harsono mengaku melihat sebuah linggis di kamar korban yang diduga menjadi tempat kejadian perkara. Meski begitu, Budi mengaku tak tahu menau apakah linggis tersebut ada kaitannya dengan pembunuhan korban. Budi mengatakan setelah menghabis sinyawa sang istri, pelaku sempat berpura-pura meminta tetangga untuk membangunkan korban. Ketika itu, diketahui kondisi tubuh korban dalam posisi tertelungkup ke arah kiri dan sudah bersimbah darah. Perasa dayang janggal, Budi dan kakak iparnya kemudian melaporkan kematian korban pada ketua RT dan diteruskan pada menantu korban. Saat ditanya warga, pelaku sempat mengelak. Sampai akhirnya, ia pun mengakui bahwa ia telah menghabis sinyawa sang istri. Meski begitu, pengakuan pelaku selalu berubah-ubah. Terpisah, penangkapan pelaku juga turut dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kompes Paul Aziz Andrian Shah. Kompes Paul Aziz mengatakan motif pelaku menghabis sinyawa korban karena cemburu terhadap sang istri. Aziz mengungkapkan bahwa pelaku memukul korban sebanyak dua kali menggunakan linggis. Kecemburuan pelaku ternyata sudah berlangsung sejak lima tahun lalu, namun baru bisa melakukan aksinya setelah mempersiapkan beberapa hal. Pelaku mengatakan bahwa ia menaruh cemburu pada sang istri karena beberapa kali melihat istrinya mesra dengan beberapa orang. Atas kasus ini, pelaku terancam pidana pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ada pun motifnya dari keterangan tersangka yang bersama Putan menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya. Karena beberapa kali ditemui, terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Keterangannya dipukul dua kali dengan menggunakan linggis di bagian kepala ketika tertidur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!